assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sobat angler jackpish jadi kita pernah sempet review tentang senar kemarin kita review dari produk penek platinum videonya sudah ada di atas ya jadi kita kemarin pakai 0,14 untuk keterangannya silahkan teman-teman di klik aja video yang di atas cuman pada video kali ini kita akan beda sedikit kalau ini harganya di bawah 100 ya dan sekarang kita belanja lagi nyobain masih produk penek senar ini harganya 120 lebih lah sama ogir ya kalau harga ini Rp 105.000 di online jadi kalau teman-teman tertarik sama senar yang kita pakai silahkan tinggal di klik aja linknya sudah kita siapkan di deskripsi silahkanlah belanja di online aja ya biar lebih mudah bukan di toko jackpish untuk keterangan senar ini kita akan coba lagi kita akan tes pada video kali ini saya tidak bisa menjelaskan ketika senarnya belum terpakai ini dan kita gulung dulu kita pindahin ke gulungan manual seperti ini ya kita nggak akan pakai semuanya nih kita pakai setengahnya aja lah karena ini 150 meter cukup untuk dua gulung ini cukup ya jadi kita akan ngegulung kurang lebihnya 50 meter dulu ini warna putih yang kita beli ya mantap kita pakai 0,18 nih ini agak gede ya ini pakaian saya nih biasa kita pakai 0,18 kita ikat dulu ke gulungan kayak gini kalau suka bumi pasti gulungannya seperti inilah manual jadi kita gulung dulu tengahnya aja bro kurang lebih kita pakai segini dulu ya teman-teman kalau untuk dipakai semua ini terlalu banyak kita gunting aja lanjut ke joransidukun kita pakai joransidukun untuk kaya yang kita gunakan kaya sesame merek mereknya sesame untuk saiznya saiz 567-8 ya teman-teman tergantung gimana situasi ikannya aja ya pertama kita masukin dulu kaya nya ya kalau untuk mengikat simpul silahkan bebas aja tergantung selera teman-teman ya yang penting enggak lepas dari ikan banyak simpul-simpul silahkan tutorial di YouTube kalau kita nyari yang simpul aja kayak ginilah ini rampung yang kita gunakan spoon ini ada benangnya ya kalau suka bumi semuanya menggunakan benang terus masukin sini set simpulnya kayak gini udah satu balik aja kalau dua balik ini agak susah turun naiknya ya timah juga harus disesuaikan sama kebutuhan ataupun sama besar kecilnya pelampung nanti akan kita timbang di kolam ya kita percepat aja lah Hai rangkaiannya seperti ini mudah-mudahan senarnya bagus dan senarnya kuat kita buktikan nanti kita mau mancing ya mancing harian aja ini perhatikan untuk masalah timbangan ketika teman-teman menggunakan pelampung spon ini tidak sedikit yang menggunakan pelampung kayak gini dilihat dulu nih ini enggak ada umpan ya tanpa umpan ukurannya sekitar gini lah kurang lebihnya jadi kalau ketika nanti kita pasang umpan dia akan tenggelam paham ya jadi untuk settingan pelampungnya memang besar enggak dan kecil enggak memang harus disesuaikan sama pelampungnya juga jadi ketika ada umpan ini harus seperti ini ya teman-teman kalau kita pasang umpan pelampung ini tenggelam berarti ini gelam dalam gitu ya jadi enggak ada pakai umpan pun pelampung harus seperti ini untuk senar nanti kita praktekin ketika nanti ditanamnya belum dahan aja lah mantap bye bye ah bah Eeeh, elah tuh ya, tetangga nih Tidak, tidak, tidak Masa lari nanti deh, Kak Kes, ya iyalah, 1 kg opat lah Empatnya dikat Bang laris, bro Alhamdulillah, Pak Jari Tengu Hina, apa yang nama nih? Bagi-bagi Banyak ya Bagi-bagi 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 Oh, ini nangin, menden, menurut orang jemunya Hah? Wah, gimana Allah kan? Eh, optimized Lu-kuat buda, lalu-kuat resi Ah, cicinya main tarik bro main paksa nyobain main kasar dulu ay 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati